Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur atas gadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kesehatan Sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan jahat di acara ini Salawat berangkaikan saran tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir Amin ya robbal alamin Bapak atau ibu sekalian yang saya cintai perkenalkan saya Nabi Farha Anja Dari SMP 43 Surabaya Hari ini saya akan membawakan pidato yang bertema Beran sekolah dalam konservasi air Pertama-tama kita perlu sadari bahwa air adalah salah satu unsur penopang kehidupan kita Semua makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap air Tubuh manusia saja terdiri dari 55% sampai 78% air akar dapat berfungsi dengan baik Tumbuhan juga membutuhkan air untuk proses respirasi dari teh dan fotosintesis Hewan juga membutuhkan air untuk kehidupannya Apalagi hewan yang hidup di dalam air seperti ikan, pemalia, amfibi, dan beberapa reptil seperti ular Dan buaya artinya banyak kegunaan air dalam kehidupan kita Mungkin tanpa air kehidupan ini akan berakhir Teman-teman yang berbahagia melihat betapa pentingnya keberadaan air di muka bumi Maka saat disayangkan jika air jernih yang hampir 71% menutupi bumi ini Ternodai dengan tangan-tangan kecil yang tidak bertanggung jawab Air ciptaan Tuhan yang jernih dan melimpah gini kebanyakan telah berubah menjadi sangat kotor dan menjijikan Oleh karena itu kita harus melakukan usaha untuk menjadikan air layak konsumsi dan pakai Salah satu usaha yang dapat dilakukan sebagai siswa sekolah adalah dengan konservasi air Konservasi air adalah praktik menggunakan air secara efisien untuk mengurangi penggunaan air secara berlebihan Konservasi air mudah dilakukan dan dapat kita mulai dari sekolah kita Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus beremat Gunakan air seperlunya Jangan mengamburkan air hanya untuk aktivitas yang kurang bermanfaat Contoh kecil yang dapat dilakukan adalah menutup keran air sewaktu kita selesai berwudu dan ke kamar mandi Mengecilkan keran ketika berwudu dan masih banyak aktivitas kita yang dapat kita lakukan demi berhemat air Kedua, membuat bioporia di halaman sekolah Rubang ini berguna sebagai tempat resapan air Ini merupakan teknologi air sederhana dan mudah sebab mempercepat penyerapan air ke dalam tanah Sehingga mampu meningkatkan cadangan air tanah dan juga mengendalikan banjir Ketiga, membuat sumur resapan selain lubang bioporia yang kita buat di kebun atau halaman Kita dapat membuat sumur resapan teknologi ini cukup murah Dan di sekolah kami sudah ada dua sumur resapan yang dibuat Prinsip kerja sumur resapan adalah dalam rangka menampung air hujan dan mempercepat penyerapan air hujan ke dalam tanah Sehingga bencana banjir dapat dikendalikan serta cadangan air tanah meningkat Bagian dari saya, terima kasih